... Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita sambut bersama kehadiran Kepala Staff Angkatan Darat beserta rombongan di tengah-tengah kita semua dengan tebuk tangan yang meriah. Selamat datang kemenucapkan kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SMM beserta rombongan di gedung Auditorium Widya Sabah, Universitas Udayana. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Mohon berkenan Kepala Staff Angkatan Darat dan Rektor Universitas Udayana untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepala Staff Angkatan Darat Terima kasih telah menonton 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 Yang kami hormati Senat Akademik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang saya hormati Yang saya hormati Yang saya hormati Para wakil rektor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam Terima kasih telah menonton kami menyampaikan selamat datang. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat berserta seluruh rombongan yang menyertai beliau atas berkenaan beliau hadir di Universitas Udayana ini untuk ikut serta memberikan sumbangsih, memberikan pemahaman dalam kemasan kuliah umum kepada mahasiswa kami Universitas Udayana pada hari ini. Tentu kesempatan ini jarang didapatkan oleh Universitas-Universitas yang lain dan kami sebagai sepitas akademika Universitas Udayana tentu menyatakan sangat bersyukur kepada beliau karena setelah kesibukannya beliau bisa menyampaikan kuliah umum pada kesempatan ini. Jadi beliau tadi di ruang transit menyampaikan sebagian misi beliau ke Bali di luar kedinasan tentu nampak tilas mengenang masa-masa perjuangan beliau karena beliau juga telah lama juga bertugas di Pulau Dewata ini sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat Bali seorang jenderal kasat ini pernah bertugas di Bali itu merupakan kehormatan besar bagi kami sebagai masyarakat Bali. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bangsa kita bangsa Indonesia berserta dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini baru saja mendapatkan ujian yang luar biasa. pandemi COVID-19 itu sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh pihak manapun tiba-tiba menerpa kita dua tahun belakangan ini dan kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Nah kemudian sebagaimana yang kita ketahui dampak negatifnya itu terhadap kehidupan kita sehari-hari tugas pokok dan fungsi semua unit yang ada di negara kita barangkali juga di negara-negara lain itu luar biasa besar. Dampak ekonomi yang luar biasa yang tentu saja bisa mempengaruhi sektor-sektor yang lainnya tentu saja itu tidak bisa dihindarkan. Nah termasuk juga dampaknya terhadap rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia terhadap wawasan kebangsaan barangkali akan bisa tergredadasi berkaitan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita alami. Nah di tengah-tengah kekhawatiran turunnya rasa nasionalisme kita khususnya di kalangan perguruan tinggi negeri barangkali kehadiran General Dudung pada saat ini akan mengembalikan kepercayaan kita sebagai bangsa yang besar memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap wawasan kebangsaan apakah itu meliputi pemahaman kita tentang Pancasila berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan tidak terdegradasi sebagaimana bidang-bidang yang lainnya. Nah untuk itulah barangkali nanti Bapak Kasat akan bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Sipitas Akademika Universitas Sudayana khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang memang memerlukan hal-hal untuk meningkatkan rasa nasionalisme sehingga nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa kita wariskan dan kita amankan untuk di masa-masa yang akan datang. Nah Bapak Jenderal dan Bapak Ibu sekalian kami ingin menyampaikan di gedung ini adalah gedung Widya Sabah Universitas Sudayana Kampus Bukit Jimbaran. Biasanya gedung ini kita pakai untuk acara-acara wisuda bagi para lulusan Universitas Sudayana penerimaan mahasiswa baru dan termasuk hal-hal perkuliahan-perkuliahan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Universitas Sudayana. Jadi ini lokasinya di kampus Bukit Jimbaran ya sebetulnya Universitas Sudayana itu memiliki tiga kampus dua ada di bawah dan ini adalah kampus yang terbaru yang merupakan pusat dari rektorat di mana kegiatan sehari-hari dilakukan perkuliahan. Jadi izin menyampaikan sekilas tentang Universitas Sudayana Universitas Sudayana sekarang itu adalah umurnya sudah 60 tahun ya jadi status kami sudah itu adalah badan layanan umum visi kami itu adalah menyelenggarakan pendidikan sebagaimana tugas pokok fungsi perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul mandiri dan berbudaya. jadi kami memiliki tidak kurang dari 30 ribu orang mahasiswa Pak Kasat dan sebagian kecil dari mereka atau kurang lebih 1.500 orang mahasiswa mahasiswi kami ini sekarang sedang mengikuti dengan antusiasmo yang tinggi kuliah umum yang akan dilakukan oleh Bapak Kasat kita. Boleh tepuk tangan untuk mahasiswa kita? Ya harapan kami di kalangan adik-adik mahasiswa Sipitas Akademika Universitas Udayana akan dapat memahami sehingga nanti pemahaman kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya nasionalisme kita itu bisa kita tingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Pandemi boleh membuat kita hampir tidak berdaya mempengaruhi segala aspek bidang kehidupan kita tetapi semangat nasionalisme sifat kegotong royongan kita tidak boleh tergradasi sedikitpun. Untuk itulah marilah kita jaga dengan baik setiak kawan dan untuk menjamin keberlangsungan negara ini dari lingkungan kita yang paling kecil yaitu keluarga besar Uniptas Udayana. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman berserta seluruh rombongan yang berkenan hadir pada kesempatan ini dan Ibu Bapak juga yang sudah bisa mengikut acaraan ini dengan baik. Begitu juga kepada adik-adik mahasiswa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang adik-adik sempatkan untuk mengikuti kuliah umum yang sangat penting itu. Selanjutnya marilah kita dengarkan kuliah umum beliau mudah-mudahan ada manfaatnya dan kuliah yang disampaikan oleh Bapak Kasar ini kami berharap tidak merupakan kuliah yang terakhir tetapi kami yakin di masa-masa yang akan beliau juga akan berkenan hadir manakala ada dinas ke Pulau Balai ini. Ya sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman dan tepuk tangan yang meriah untuk Sipitas Akademika Universitas Udayana. Terima kasih kepada semua pihak atas renggaranya acara ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saya tutup dengan perama santih Om santih 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Rektor Universitas Udayana kami persilahkan kembali ke tempat. Ya Bapak Ibu hadirin demikian tadi telah kita simak bersama sambutan selamat datang dari Rektor Universitas Udayana tentunya dalam acara Kuliah Umum Kepala Staff Angkatan Darat yang pada kali ini mengambil tema Mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa ya Bli antusias dari siswa di Universitas Udayana ini ya Bli ya. Ya dan tentunya untuk yang baru saja tiba di auditorium kami persilahkan untuk segera menempati tempat duduk karena sesaat lagi kita bersama-sama akan memasuki acara utama pada hari ini. Baik hadirin yang berbahagia acara dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Kepala Staff Angkatan Darat untuk itu kepada yang terhormat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera baik kita sekalian, salam, yang saya hormati, Rektor Universitas Udayana, Bapak Profesor, Doktor, Insinyur, Inyuman, Gede Antara, MN, Ibu, yang saya hormati, dan Pus Pomat, Aster Kasat, Pangdam 9 Udayana, Kapok Sahli, Pangdam 9 Udayana, dan Republikan, M163 Wirasatya, Ketua Senat Universitas Udayana, yang diwakili oleh Ketua Komite 1 Universitas Udayana, para Wakil Rektor Universitas Udayana, Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, para Dekan, para Kepala Biro, dan Anakku sekalian Universitas Udayana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih sempat untuk berkumpul bersama untuk memberikan kuliah umum. Saya ke sini merasa pulang kampung, karena pada tahun 1992 sampai tahun 1996 saya bertugas di Bali, masih letan satu sampai kapten. Kenapa saya menyampaikan kepada para mahasiswa adalah anak-anakku sekalian, karena memang saya punya anak tiga. Kemudian, dua orang sudah lulus, yang pertama Dr. Gigi Nadine Akmarina Setiaaningsi, lulusan dari Trisakti, sudah punya suami seorang kapten Kopassus. Kemudian, yang kedua Dr. Nina Bunita, lulusan Universitas Indonesia. Kemudian, yang terakhir, Muhammad Akbar Abdurrahman, ini sedang ikut seleksi Taruna Akademi Militer, sudah lulus mau seleksi tingkat pusat. Anak-anakku sekalian, perjalanan saya pada tahun 1989, saya lulus 88, kemudian tahun, sampai tahun 1998. Saya lama di Timur-Timur, kemudian di 741, di Bali, di Singaraja, tepatnya di Banyu Maleh, atau dibilang Banyu Asri. Kemudian, di Bali terakhir, saya Komandan Kompi Senapan di Kute, di Denpasar yang dekat bandara. Kemudian, saya pernah di Jawa Tengah, kemudian di Makassar, kemudian di Jakarta, pernah menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer, kemudian Gubernur Akademi Militer, dan Pangkostrat, terakhir, sekarang saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian, penugasan-penugasan yang pernah saya lakukan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini tentunya saya mohon maaf mungkin mengganggu atau menyita waktu anak-anakku yang sedang melaksanakan kuliah, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada kuliah umum ini yang sebelumnya saya sudah menyampaikan di beberapa perguruan tinggi, baik di Jakarta maupun di provinsi-provinsi lainnya, dengan judul mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat bersama saat ini terjadinya inovasi secara fundamental mengubah sistem tatanan yang ada ke cara baru yang cenderung menggunakan teknologi dan dunia maya sebagai platform utama menjadikan dunia tanpa batas. Berbagai informasi saat ini begitu cepat, hitungannya, hitungan detik, ya di media sosial, ya begitu juga baik secara offline, bisa begitu cepat informasi-informasi. Kalau misalnya informasi-informasi itu baik, ya itu masih bagus, tetapi terkadang informasi-informasi banyak yang menyesatkan yang arahnya adalah mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ini besarnya penggunaan dunia maya yang dengan didukung jaringan internet berpengaruh langsung terhadap pola kehidupan masyarakat di dunia dan daripada tataran global. Ini kita lihat waktu yang digunakan dalam penggunaan internet. Kita lihat yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 196,7 juta, dan 145,4 juta merupakan generasi Z dan generasi milenial. Anak-anakku sekarang sudah masuk di dalam generasi milenial. Dan 73,9 persen pengguna internet didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan waktu penggunaan rata-rata hampir 8 jam per hari. Dan informasi banyak bersempur dari sumber-sumber terbuka, yaitu internet. Yang tadi saya katakan, informasi-informasi itu banyak terutama dari luar, terutama dari orang-orang yang memang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bucah. Saat ini jaringan internet yang terbuka juga diiringi dengan berkembangnya berita-berita bohong, berita-berita cacimaki, berita-berita mengumpat seseorang, bahkan mengumpat pemerintah dengan menggunakan media. Nah, berbahayanya apabila ini tidak diimbangi dengan budaya literasi yang mewadai. Ini akan sangat mempengaruhi pola hidup, kehidupan bangsa dan negara. Suatu era di mana kebohongan ini secara terus menerus, tanpa fakta, hanya dengan perasaan, hanya dengan emosi, seakan-akan merasa paling benar sendiri, merasa paling yakin sendiri, paling sempurna sendiri. Akhirnya kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran. Karena apapun faktanya, akan salah di mata seseorang yang telah menerima kebohongan, yang selalu berulang-ulang. Kita lihat, pada akhirnya mudah sekali terjadi konflik. Sara, ini pengalaman yang saya lakukan. Tadi saya bercerita dengan Bapak Rektor, pengalaman saya pada saat Pangdam Jaya. Dari tahun 1998 sampai tahun 2016. Ada pihak-pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar sendiri, merasa paling sempurna sendiri, agama lain selain dia itu merasa tidak benar, dan kemudian dengan tidak segan-segan mencacimaki, menjelek-jelekan pimpinan nasional, menjelek-benjelekan lambang negara kita, dan sebagainya. Sesampainya kembali dari luar, kemudian disambut dengan ribuan umat, seakan-akan dia merasa Republik ini punya dia sendiri. Akhirnya melihat fenomena seperti itu, saya merasa bahwa saya harus terpanggil sebagai warga bangsa yang harus tetap menjaga keutuhan. Republik ini didirikan, Republik ini dibentuk, Republik ini menjadi suatu negara yang merdeka berasal dari karena perbedaan, karena keberagaman, karena perbedaan suku, agama, dan sebagainya, akhirnya melahirkan Pancasila. Kita lihat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Dan indeks kerentanan tahun 2021 hasil analisa, terjadi konflik berkepanjangan di beberapa negara. Indonesia memiliki peringkat, menduduki peringkat ke-99 dari 179 negara. Kita lihat negara Timur Tengah, Afghanistan yang dulunya megah sekarang sudah lalu rata-rata dengan tanah, begitu juga di Syria, sekarang hancur tanpa penghuni, begitu juga di Iraq, sekarang sudah hancur, Sudan terjadi kelaparan di mana-mana, begitu juga di Libya, di Tripoli, ini semua memegang senjata. Di Yaman, begitu juga artinya ini. Karena memang ada pihak-pihak asing dari luar yang memanfaatkan pihak-pihak yang ada di dalam, orang-orang berisian sakit hati, orang-orang yang tidak masuk dalam struktur, orang-orang yang merasa bagi dirinya benar sementara pemerintah ini salah, orang-orang ini mencoba menggunakan masyarakat-masyarakat yang tidak paham, begitu juga menggunakan pihak-pihak tertentu, untuk mencoba menggabung persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku sekalian, semangat para pendiri bangsa dalam menyusun bangsa ini, menyusun dasar negara, muncur karena memang kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Mendirikan sesuatu bangsa bukan oleh satu orang, oleh satu kelompok. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Rektor, kenapa banyak wisatawan-wisatawan, kenapa banyak event-event nasional, baupun internasional yang diselenggarakan di Bali. Saya sampaikan pengalaman saya waktu di Bali, karena memang masyarakat Bali begitu ramah, tidak serta-merta karena keindahan pulau, tetapi keramahan, ya pada saat menerima tamu, bagaimana berdialog, bagaimana bertutur kata, sehingga orang, baik dari dalam maupun dari luar, ini begitu senang, begitu bahagia berada di Bali. Begitu juga di sini, pengalaman saya sulit kita untuk mencari orang-orang yang jahat, orang-orang yang saling memaki, orang-orang yang saling menyakiti, karena di sini berpegang teguh kepada karma power. Ya, siapapun berbuat baik akan dapat kebaikan, begitu juga kalau kita berbuat kejahatan, maka akan dibalas kejahatan itu di dunia ini. Saya katakan bahwa bangsa ini dimiliki bersama, bukan dimiliki oleh kelompok tertentu yang merasanya paling benar. Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa ancaman yang dihadapi saat ini akan lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, kita juga pernah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, begitu menyedihkan, begitu menyengsarakan, di satu sisi juga tidak serta-merta 350 tahun dan 3,5 tahun, tetapi mereka memanfaatkan situasi-situasi dan kelompok-kelompok sehingga akhirnya kita pun terjadi perperangan antar kita. Kita lihat peristiwa 10 November, Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945, 16.000 pejuang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Hanya berbekalkan bambu runcing, mereka bangkit untuk ingin merdeka, ingin lepas dari penindasan, dari penjajah, walaupun dengan kesederhanaan peralatan yang mereka miliki. Namun semangat perjuangan tidak pernah padam, begitu membara untuk menaikkan merah putih di bumi pertiwi. Begitu juga Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan kondisi fisiknya tinggal separuh paru-paru, kemudian beliau di usia muda umur 32 tahun harus memutuskan bagaimana Republik Indonesia ini tetap tegak dan berdiri dengan melakukan gerilya yang akhirnya melakukan penyerangan di Jogja pada tanggal 1 Maret 1949. Begitu juga sejarah telah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat pada saat menghadapi ancaman eksternal, ancaman dari luar. Hal ini karena memang kita pahami secara alami bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang digunakan pada saat menghadapi musuh bersama. Tanhana Dharma Mangrua ya dengan artinya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda bangsa tetapi satu tujuan. Pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14, umat Hindu dan umat Buddha ini hidup berdampingan pada abad ke-14. Tetapi kita lihat, 660 tahun yang lalu nenek moyang kita telah menghargai perbedaan itu. Satu sama lain saling membantu, gotong-royong, saling menghormati, saling menghargai. Di waktu yang sama di benua Eropa dan Amerika perbudakan masih terjadi. Artinya nilai-nilai perbedaan itulah yang justru akhirnya mempersatukan. Makanya ketuhanan yang maesah yang ada pada silap pertama mengakui beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah. Tidak merasa agama yang paling benar sendiri, agama yang paling sempurna sendiri. Kita lihat, saya pengalaman pada saat saya gubernur Akademi Militer. Akademi Militer ini berdiri tahun 1957. Saya menjabat tahun 2018 sampai 2020. Di sana Taruna Akademi Militer ada tempat ibadah, itu masjid, kemudian gereja protestan. Dari tahun 1957 sampai tahun 2018. Terus saya berpikir, bagi umat katolik dan umat Hindu, di mana tempatnya. Kalau mereka melakukan ibadah, mereka hanya masuk di satu kelas, kemudian nyusun bangku dan kursi masing-masing. Terus saya katakan, mereka punya hak yang sama. Mereka punya agama, keyakinannya masing-masing. Akhirnya pada tahun 2018, saya membangun PURE dan saya membangun gereja katolik. sehingga semua Taruna tidak harus di kelas lagi, tetapi mereka sudah punya PURE dan gereja katolik. Ini melambangkan bahwa saat itu pun saya gubernur Akademi Militer, saya paling anti dengan gerakan-gerakan intoleran. Karena bagi saya, Tuhan menciptakan itu sama ke semua agama, semua golongan. Anak-anakku sekalian, kita melihat ke belakang bagaimana perang kedaerahan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita. Jadi ada pejuang-pejuang dari Bali, ada Busti Ngurah Rai, dan sebagainya. Ada tujuh pahlawan nasional di Bali. Ini berjuang bagaimana menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun perang kedaerahan ini kurang lebih hampir 300 tahun kurang berhasil. Karena memang satu sama lain, ini dilakukan oleh masing-masing kedaerahan karena memang sudah tidak tahan karena penindasan. Namun kita ingat pada tahun 1908, Budi Utomo dengan kebangkitan nasional, dengan semangat kebangsaan, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda tahun 1928 hanya butuh 37 tahun pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia ini merdeka. Inilah nilai-nilai bangsa yang kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Perjuangan merebut kemerdekaan juga pernah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan. Ini saya katakan tadi Igusti Anglurah, Ida Dewa Agung, Igusti Ketut, Ida I Dewa Agung, ini istri dari Pak Kanya ya, Pak Kanya, dan untung Soropati ini walaupun kelahiran orang Banyuwangi, tapi lahirnya di Bali, Igusti Ngurah Rai, dan Igusti Ketut Pudia. Jadi inilah para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan yang bersumber dari pulau Dewata yang memperjuangkan dari penjajahan Belanda. Sehingga nilai-nilai bangsa rela berkorban dan pantang menyerah ini sudah ada pada nenek-nenek moyang kita. Begitu juga peran masyarakat. Tadi saya sampaikan bahwa di masyarakat Bali apabila membangun suatu rumah, begitu juga kegiatan-kegiatan keagamaan, begitu semangat bergotong-royong satu sama lain membantu saudara-saudaranya yang perlu dibantu. Bagaimana bergotong-royong untuk kepentingan bersama. Nah ini nilai-nilai bangsa, ini karena kebersamaan dan rasa gotong-royong ini selalu hadir apabila kita menghadapi bencana alam, termasuk bagaimana kita menghadapi perang kemerdekaan. Begitu juga kita selalu bersatu apabila kita menonton, menyaksikan sebuah pertandingan PSSI melawan Thailand, melawan Vietnam, bahkan melawan Malaysia. Nilai-nilai bangsa ini muncul begitu optimis, begitu percaya diri, begitu bersatu kita sama-sama untuk membela tim nasional. Ini adalah nilai-nilai kebangsaan yang memang sudah mendasar ada di lubuk hati kita yang paling dalam. Begitu juga kita bereaksi apabila ada ancaman yang mengusik negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sering kita bangkit, bagaimana sengketa pulau ambalat, nasionalisme dan harga diri kita bangkit untuk tetap membela. Namun, mengapa? Persatuan dan kesatuan saat ini sedang di uji justru karena kita menghadapi ancaman-ancaman internal. Saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dengan melalui internet, dengan melalui media massa, begitu terpancingnya kita, yang baru-baru ini kita lihat, begitu terpancingnya. saya meyakini demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa saya pernah menghadapi. Menghadapi, berhadapan dengan mahasiswa dan kemudian saya sholat bersama dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa demo, pasti misinya positif. Misinya bagaimana perubahan ke arah perbaikan. Tetapi, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Baik kelompok-kelompok anarko, kelompok barisan sakit hati, kelompok-kelompok kalah pada saat pemilu, kelompok-kelompok yang memang tidak puas. Ini masuk, mengastut, masuk, bahkan ada yang menggunakan jaket alamater. Masuk, kemudian mengembuskan provokatif. Justru ini akhirnya mengurangi demokratisasi. Justru ini yang akhirnya justru melakukan kegiatan-kegiatan yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya saya katakan waspada. Waspada terhadap ancaman-ancaman dari dalam yang memang skenario-nya dari luar. Kita lihat tadi negara Timur Tengah, dia satu daratan itu luluh lantar. Satu daratan hancur bagaimana kita dengan 17 ribu pulau. Apabila kita tidak kuat berpegang teguh kepada Pancasila, maka kita akan goya. Oleh karenanya nilai-nilai bangsa Indonesia dapat digunakan semangat, kehormatan, integritas, rela berjuang. Ini bagaimana kita harus menghadapi ancaman-ancaman dari ini. Ini nilai-nilai bangsa, bagaimana menghormati keperledaan, bagaimana mendahulukan kepentingan umum, bagaimana rela berkorban, pantang menyerah, gotong-royong optimisme dan nasionalisme. Anak-anakku sekalian, nilai-nilai bangsa Indonesia tersebut harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan, sebagai cara pandang bangsa kita, bagaimana bangsa yang begitu luas, begitu kaya dengan sumber daya alam, begitu kaya dengan budaya-budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Wawasan kebangsaan ini menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan nilai-nilainya sangat mengkristal kepada Pancasila sebagai nilai-nilai keindonesiaan. Nah, bagaimana peran anak-anakku sekalian sebagai mahasiswa? tentunya dari perjuangan para founding father kita, para pahlawan kita, bagaimana mereka menghadapi ancaman-ancaman dari luar, bagaimana mereka nasionalismenya bangkit, rela berkorbannya tumbuh, dan akhirnya menjadi bangsa yang mempunyai kehormatan dan harga diri yang begitu besar. oleh karenanya untuk mempertahankan ini, anak-anakku sekalian, generasi penerus yang saya tidak lama lagi akan mengakhiri masa pensiun, anak-anakku sekalian nanti akan menggantikan para dekan, para rektor, wakil rektor, dan sebagainya. Harus dipersiapkan sedini mungkin yang pertama, anak-anakku harus sebagai agen perubahan, di mana mampu mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimiliki. Saya meyakini bahwa masuk ke Universitas Udarayana tidak mudah, ya pasti dengan intelektual-intelektual di atas rata-rata. Dan ini saya meyakini bahwa apabila intelektualnya yang di atas rata-rata, sekecil apapun pengaruh-pengaruh yang negatif masuk, ini kecil akan diterima, tidak mudah akan terima begitu saja. Karena pasti apabila intelektualnya tinggi, maka dia akan mampu menganalisa mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, sebagai penjaga nilai, mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, sebagai penerus bangsa, keutuhan bangsa akan tergantung dari para mahasiswa untuk mau menjaga dan mewarsikan nilai-nilai Pancasila yang tadi saya sampaikan. Dan yang keempat, anak-anakku sekalian sebagai pengontrol sosial, mengerti atau memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. Apabila mendapat informasi-informasi di media sosial, berani untuk menyampaikan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu berani di kelompok, di grup, untuk berani tegas, berani berbicara mulai dari sekarang, mulai dari sekarang. Saya dulunya tukang koran, saya dari keluarga yang sederhana, orang tua saya sudah meninggal waktu saya masih SMP. Kemudian SMA, kemudian Taruna, saya sudah berani belajar untuk tegas, sehingga ke depannya dalam perjalanan-perjalanan karir harus dimiliki keberanian-keberanian. Sering saya katakan kepada para unsur komandan satuan di bawah saya, ciri pemimpin itu berani mengambil keputusan, kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Para anak-anakku sekalian berani di grup PA apabila ada orang-orang yang mengirim, mengupload berita-berita bohong, berita yang tidak benar, berani untuk menyampaikan kebenaran. Karena bisa jadi pihak-pihak dari luar yang mencoba mengganggu atau mencoba membuat keresahan di lingkungan mahasiswa. Anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku ingin sukses, ingin berhasil, ada tip dari saya, ada kunci sukses. Yang pertama, lupakan masa lalu. Karena masa lalu enggak pernah akan balik lagi. Dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak masalah, banyak risiko, banyak cerita-cerita masa lalu. Ya, konkretnya, konkretnya misalnya hal-hal yang kecil, jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, ya, kalau putus cinta, lupakan. sehari yang baru, pasti lupa itu. Jadi lupakan saja masa lalu itu. Kalau diingat-ingat, nanti lemah, kalau diingat-ingat, nanti kita putus asa, kalau diingat-ingat, akhirnya kita cenderung seakan-akan hidup tidak berguna, tidak pengen maju, apalagi nonton sinetronnya, sinetron yang sedih, ah sudah, ya, tapi harus bangkit seperti pahlawan-pahlawan yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal, karena kalau maksimal kita sulit. Jadi, ada pepatan mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang ketiga, masa depan hanya sebuah cita-cita, hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah harapan, tapi harus diperjuangkan. Anak-anakku sekalian, pada intinya hidup manusia itu ingin mencapai dalam empat kondisi. Yang pertama, apakah orang itu ingin baik, orang itu ingin kaya, orang itu ingin pintar, orang ini ingin berkuasa. Tetapi sejarah membuktikan kita lihat penyebaran agama. Penyebaran agama sudah dicoba dengan kepintaran, penyebaran agama sudah dicoba karena kekuasaan, penyebaran agama sudah dicoba dengan kekayaan. Tetapi, penyebaran itu tidak pernah berlangsung lama. Penyebaran agama itu hanya bisa berlangsung lama karena disebarkan oleh orang-orang yang baik. Begitu juga para leluhur kita menyebarkan agama karena kebaikan-kebaikan. Itu juga banyak orang datang ke sini karena masyarakat Bali begitu baik kepada siapapun. saya katakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan ini akan menjadi warisan kejelekan berikutnya. Inilah yang dikatakan karma pala. Begitu juga orang yang bahagia belum tentu bermurah hati. Tetapi, saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Anak-anakku sekalian, Tadi saya sampaikan kalau kita sedang bahagia jangan larut dalam kebahagiaan karena suatu ketika pasti akan ada penderitaan. Begitu juga kita kalau lagi menderita jangan larut dalam penderitaan karena suatu ketika pasti ada kebahagiaan. Hidup ini misteri. Kita tidak pernah tahu siapa berbuat apa dan ke depan kita tidak pernah akan tahu tapi Sang Yang Widi yang akan menentukan. Di sini kita tidak pernah tahu suatu ketika akan menjadi rektor, suatu ketika akan menjadi presiden, kita tidak pernah tahu suatu ketika akan menjadi menteri, tetapi kita yakini dengan kebaikan-kebaikan kepada siapapun itu pasti akan berhasil. mahasiswa harus yakin kepada dirinya dirinya sendiri karena di depanmu yang ada di belakangmu sekalipun yang ada di sekelilingmu itu tidak berarti apa-apa dibanding yang ada dalam dirimu sendiri. Sukses selalu, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Santi, 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 um. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Kepala Staff Angkatan Darat. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah demikian tadi. Pemaparan materi dari Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman S.E.M.M. Bapak Ibu hadirin peserta kuliah umum sebelum kita melanjutkan acara kami informasikan khususnya kepada adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum untuk dapat mengisi link absensi peserta melalui tautan http titik 2 slash double slash bitly slash kuliah strip umum strip kasat dan informasi untuk link nantinya bisa adik-adik dapatkan di meja registrasi. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan sertifikat buku dari Menwa dan juga penyerahan cinderamata oleh Rektor Universitas Sudayana kepada Kepala Staff Angkatan Darat. Untuk itu mohon berkenan yang terhormat Kepala Staff Angkatan Darat dan Rektor Universitas Sudayana untuk menempati tempat yang telah ditentukan. yang pertama adalah penyerahan sertifikat dari Rektor Universitas Sudayana kepada Kepala Staff Angkatan Darat. Selanjutnya penyerahan buku resimen mahasiswa Ugrasena dari Rektor Universitas Sudayana kepada Kepala Staff Angkatan Darat. dan selanjutnya penyerahan cinderamata dari Universitas Sudayana kepada Kepala Staff Angkatan Darat. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata oleh Kepala Staff Angkatan Darat kepada Rektor Universitas Sudayana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Kasat dan juga Bapak Rektor untuk tetap di tempat. Acara kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang untuk dapat menuju ke atas panggung para Wakil Rektor Universitas Sudayana. dan kami undang juga Ketua Komisi 1 Senat Akademik Universitas Sudayana untuk dapat menuju ke atas panggung. Untuk selanjutnya kami mohon untuk bersiap-siap kepada para dekan dan Direktur Pasca Sarjana. Terima kasih. Terima kasih para Wakil Rektor dan juga Senat Akademik Universitas Sudayana kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada para dekan Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Lembaga berkenan untuk foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Kasat Bapak Rektor untuk dapat menuju ke depan panggung. Sesi foto terakhir kita akan berfoto bersama dengan seluruh undangan dan juga peserta kuliah umum pada hari ini. Untuk itu kepada seluruh hadirin kami mohon untuk dapat berdiri. kita akan berfoto bersama dengan Kepala Staff Pakatan Darat dan juga Rektor Universitas Sudayana. Untuk adik-adik mahasiswa mungkin bisa tersenyum manis-manisnya biar foto kelihatan cantik dan ganteng ya belia. Benar, tersenyum di balik masker itu akan terpancar dari matanya. Bapak Kasat Terima kasih. Sesi foto ini tentunya sekaligus menjadi akhir dari rangkaian kuliah umum pada hari ini. Yang terhormat Kepala Staff Angkatan Darat, Rektor Universitas Udayana, dan jajaran undangan VIP, kami perkenankan untuk dapat meninggalkan auditorium Widya Sabah. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada Kepala Staff Angkatan Darat. Baik, kepada seluruh peserta, link absensi dapat dilihat pada layar di depan, dan kami mohon untuk dapat melakukan absensi melalui link absensi yang sudah ditampilkan. Terima kasih. 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 kita semua di Universitas Udayana. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.